Keren bocah lelaki ini mengisi kultum subuh di masjid. Jika kebanyakan kultum subuh diisi oleh penceramah dewasa, namun pemandangan berbeda terjadi di sebuah masjid. Kali ini, masjid tersebut memberikan kesempatan bagi anak kecil untuk memberikan kultum. Pengguna media sosial TikTok at Dewazes membagikan video seorang bocah lelaki mengisi kultum di masjid. Rekaman video memperlihatkan suasana sholat subuh di sebuah masjid. Ada beberapa jamaah lelaki-laki yang sedang duduk menunggu kultum subuh dimulai. Seorang bocah lelaki terlihat mengikuti sholat subuh di masjid tersebut. Awalnya, bocah lelaki itu tampak mengantuk ketika duduk bersila di karpet masjid. Sesekali bocah lelaki itu mengusap-ngusap matanya. Jika orang mengira dia adalah jamaah sholat subuh biasa, dugaan ini salah. Sebab bocah lelaki yang duduk bersila terlihat mengantuk ternyata pencerama. Bocah lelaki itu mengisi kultum usai sholat subuh di masjid. Bocah lelaki tersebut tampil dengan penuh semangat di atas mengisi kultum usai sholat subuh. Kepercayaan dirinya mengisi kultum subuh bahkan patut diancungi jempol. Apalagi, jamaah yang mendengarkan kultum subuhnya, mayoritas adalah orang-orang dewasa, usianya jauh di atas dia. Pada unggahan video selanjutnya, dibagikan cuplikan bocah lelaki ini menutup kultum subuh. Ia menutup kultum usai sholat subuh dengan menggunakan pantun. Hingga artikel ini disusun, video tersebut viral ditonton sebanyak 4,1 juta kali. Video itu dibanjiri berbagai tanggapan dari warganet yang menonton. Tak sedikit warganet yang memberikan pujian, bahkan ada pula yang insyukur dengan keberanian bocah lelaki ini mengisi kultum subuh di masjid. Wah, keren ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pai, Tuhan, 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 Tuhan. Terima kasih.